...hubung dan HAM yang telah menyampaikan informasi dan penegasan terkait hal-hal teknis yang telah diperlukan. Untuk tidak memperpanjang kata lagi, pada tempat atau kesempatan yang berikutnya mungkin Lia Fuan Wain Mak Itro Natian Kosi kami sebagai penetia sekaligus keluarga besar BPJPDI Perjuangan Mungkin berikutnya, let no glaren amilatan Bapak Dr. Stefanus Bria Seran Untuk sedikit menyapa kita semua atau menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan pada sore hari ini Waktu kesempatan dan microphone saya berikan Selamat sore Bapak dan Ibu Dari Simewa, Bapak Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Melaka Bersama dengan seluruh jajarannya termasuk anggota DPRD Kabupaten Melaka dari Partai PDIP Dan saya juga harus secara khusus, walaupun ketemu disini, saya harus sapa punya beri saya Karena dalam tatanan adat kami panggil kunyari, kalau datang di jadai kayu itu sedari Jadi dalam tatanan struktur adat jenuh rai Koordinator tiga kabupaten di daratan timur bagian timur yang saya hormati Pak Sekjen dan semua yang ada di tempat ini Termasuk para pengantar yang saya kira di dalam proses pikana Kabupaten Melaka Mereka ini adalah orang-orang yang tidak asing Dan juga orang-orang yang memberikan indikator Di belakang mereka ada para pemain Yang saya hormati Saya datang di tempat ini Bukan tempat baru bagi saya Karena ini yang ketiga kali Saya datang di tempat ini 2015, 2020, dan 2020 Karena apa? Karena Visi dan misi Kalau dalam bahasa gereja ini Dokwa dan partai ini Adalah untuk raya Untuk raya Segala karanya untuk raya Maka saya Soal nanti dikaburkan atau tidak Itu beliau-beliau yang punya kewenangan Tapi kewajiban saya Yang menafas Dan tarikan udaranya Senafas dari saya Menarik saya untuk datang menafas Keputusannya kami perselahkan kepada Bapak dan Bapak Karena apa? Karena yang namanya pemimpin itu adalah urus raya Pemimpin punya tugas itu adalah urus raya Urus tentang apa? Urus tentang dua hal Hal pertama adalah persoalan yang sedang dihadapi oleh raya Dia harus urus Pemimpin harus urus Persoalan yang sedang dihadapi oleh raya Dan yang urusan kedua adalah Dia harus mengurus Hal-hal yang dibutuhkan oleh raya Supaya hidupnya lebih bagus Itulah pemimpin Maka dalam kepemimpinan saya pada tahun 2016-2021 Yang didukuh oleh Parti PDP Perjuangan Prinsip saya adalah Uang raya harus ditempatkan ke raya Untuk raya tidak ada yang namanya Tidak Luar Dan untuk raya tidak ada yang namanya Mah Karena ini panggung Oleh karena itu seorang pemimpin diperlukan kecerdasan Keceramatan Dan jam terbang serta pengalaman Untuk mengelola keuangan yang sedikit ini Supaya betul-betul sesuai dengan kebutuhan raya Untuk menjawab dua persoalan persen Oleh karena itu Dengan penuh percaya diri Dan dengan penuh kebesaran Saya mengajak para pendukung Mari kita ke rumah Parti Rakyat Karena kalau kita Memberikan komitmen Untuk bekerja dengan rakyat Pasti Parti ini akan memberikan Keputusan terbaik Dan biasanya akan bertanya Lepas Parti apa? Kok bisa pilih sana? Bagi sebuah Parti Nasional Yang dia utamakan adalah Anak bangsa Yang punya cacu-cita Untuk mengurus rakyatnya Dan saya selalu berkata Di mana-mana Setiap kali saya mengharap Di Parti-Parti saya katakan Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya Untuk kepentingan rakyat Untuk mengurus rakyat Sehingga rakyat tahu bahwa Parti yang mengusung saya Betul-betul Parti yang mencintai rakyat Dan itu ibaratnya seperti Parfumnya saya yang pakai Tapi harumnya di Parti Karena dia telah memutus orang yang tepat Untuk mengurus rakyatnya Dan pada hari ini Mohon maaf Repersiatif Pak Ketua Tolong nanti sampaikan Salam hormat saya untuk Pak Ketua Yang dalam tatanannya Itu adalah pengadu kami Karena dia menikah dengan Saudara kami Walaupun saudara kami Sudah menjadi kita Tolong Sampaikan bahwa Saya datang lagi Di rumah ini Untuk mendapatkan pintu Supaya saya diberi kesempatan Untuk urus rakyat Kepadaan Daerah ini daerah sumur Daerah ini daerah mamur Jadikan sampai rakyat Mengeluh tidak ada makanan Maka itu ada yang Oleh karena itu Kita datang Hakruan hakmasi Kita datang Hakruan hakmasi Dan memohon Kepada partai besar Yang pro rakyat Untuk menjatuhkan pilihannya Supaya pemimpin 2024-2029 Atau dalam bahasan Keren yang Pemimpin Yang terpilih Pada pikada 2024 Adalah betul-betul Yang mencintai rakyatnya Mengurus rakyatnya Sehingga Uang yang terbatas itu Betul-betul digunakan Untuk mengurus rakyat Bukan untuk hal-hal Bapak dan ibu Yang saya hormati Saya Harus melaporkan Kepada Partai Karena sudah Dua kali Mengusung sama saya 2020 Perhitungan suaranya Saya kalah Saya menerima Kekalahan Sama dengan Saya menerima Kemenang Sebenarnya Umur saya Sudah 6.26 Dalam perhitungan Ilmu kedokteran Masih hidup 10 tahun Terima kasih Kepada Tuhan Walaupun itu Harusnya Sisa waktu ini Saya gunakan Untuk melipati hidup Di masa Sisa masa hidup ini Tetapi Banyak Sanak saudara Para tim Dan teman-teman Telepon sama saya Dan teman-teman Datang kembali Daftarkan diri Di partai-partai Untuk Supaya Menjadi Calon Bupati Melaka Panas Piscara 2018 Saya Maha baik Dan teman-teman Ada yang ingin Bila Gakadokter Datang Sebagai Murus Gakadokter Jadi Bupati Saya bilang Kalau itu Saya tidak Tidak Saya Bahkan Nasi Satu Piring Tidak Hanya Harap Dan Saya Bupati Saya Hanya Tentu Gakadokter Datang Dan Kemimpin Supaya Urus Kami Dulu Karena Kami Susah Malam Ini Saya Angkat Koper Saya Berangkat Kemalapan Dan Pada hari Ini Saya Membuktikan Diri Dan Menunjukkan Kepada Keluarga Dan Tim Bahwa Yang Saya Kata Kemenang Kalau Saya Datang Agar Supaya Ikut Pingkara Dan Kalau Sudah Menang Saya Urus Dan Dalam Pertarungan Pingkara Itu Hanya Ada Dua Kandidat Itu Diurus Koleh Tim Dan Oleh Partai Supaya Dia Bisa Terpilih Tetapi Kandidat Itu Harus Tau Tugas Begitu Sudah Terpilih Kau Harus Kerja Untuk Rakyat Yang Memilih Sama Dari 2015 Saya Selalu Mengatakan Saya Datang Di Malak Saya Hanya Buat Dua Yang Pertama Itu Adalah Saya Kerja Yang Sebaik Baiknya Membuat Hal-hal Mendasar Maka Dalam Visi Dan Misi Saya Adalah Melanjutkan Perkuatan Fondasi Yang Dinamis Dan Koko Untuk Kesejahteraan Dan Kemaluran Rakyat Melaka Saya Buat Membaik Supaya Rakyat Itu Iat Sama Saya Bahwa Pernah Ada Seorang Mufati Yang Nama Stefan Sudir Serang Yang Menijak Dengan Bara 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 Yang Kedua Saya Akan Bekerja Den Sekuat Tenaga Supaya Mengharungkan Nama Melaka Saya Akan Kerja Den Sebaik Sehingga Setiap Kali Dihadapan Bapak Para Peting Partai Saya Selalu Mengatakan Kopimpen Saya Kepada Partai Keuntungan Yang Akan Didapat Oleh Partai Adalah Saya Kerja Dengan Sebaik Baik Untuk Kepentingan Rakyat Sehingga Rakyat Percaya Bahwa Partai Yang Memilih Pimpin Tersebut Adalah Partai Partai Yang Betul Pintar Cerdas Dan Pro Rakyat Sehingga Kita Terjaya Oleh Karena Itu Ijinkan Saya Dan Mohon Bapak Sekien Bapak Koordinator Dan Bapak Reparatif Ketua Tidak Boleh Bosan Dengan Kami Bapak Dewan Tidak Boleh Boleh Bapak Tidak Dan Dek Bapak dan juga kepada Ibu Megawati yang sangat kita hormati karena garis turun dari pendiri Republik ini, Bung Karno dan saya setiap kali itu mau berkata, saya selalu berkunjung di Mahkam Bung Karno saya selalu, tahun lalu saya berkunjung dan tahun ini saya rencana untuk berkunjung lagi pada saat sebelum kita kembali, karena beliau itu adalah kejolah dari saya, karena beliau tidak pernah mengenuhi, beliau selalu berjuang beliau selalu berjuang untuk rakyat oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang penyambutan yang luar biasa kami tersanjung karena begitu memberikan penghargaan kepada kami dan tim terus mari mereka bilang, kakak, ini kami antar saya bilang, gak boleh, karena aturannya tidak boleh buat masyik begitu, tadi ada ribuan di rumah timur kamu bilang, kakak, bagaimana? saya bilang, dia pantas karena hari ini Bapak dan Ibu mengantarkan saya ke Parti Besar jadi kalau banyak orang itu tidak sekaget karena Parti Besar Pak Lius atau Pak Edo ada di rumah timur saya takut, begitu saya sapa para penantar, saya bilang Adik Lius dan Pak Edo tolong beri penjelasan kenapa Bapak-Bapak itu ada di sini karena saya tahu saya 2015-2020 tidak ada di sini jadi kita alurikan penjelasannya dan akan lebih jelas pada tanggal 2 bulan pada bulan September sampai di bulan Oktober waktu kita kampanye maka persoalan-persoalan akan menjadi jelas saya kira ini sempat kedua kata mohon maaf saya kalau sudah berbicara di depan Parti Besar itu biasanya satu jam saya rasa dimamit apabila kamu kerja satu hari saya rasa seperti saya baru kerja satu jam mantap oleh karena itu saya harus akhiri terima kasih karena kami diterima dan MC-nya cantik sekali ya oleh positif orang kelakai yang cantik sekali ya oleh karena itu kita harus kurus daerah ini dengan sebaik-baiknya ya tidak boleh kita malah memiliki sulit di daerah ini saya kira ini Pak Sejen terima kasih mohon titip titip pesan saja saya mau Bapak dan Ibu membuat keputusan tolong mohon berkat dan rama berakhir kudus supaya keputusannya membihar kepada Amin Amin saya juga mohon Pak Ignas berdoa Bapak Kalinda Salam Maria dan berdoa doa Tuhan supaya keputusan saya cakap ini saja Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih dan izinkan kami maksud dan tujuan ke sini adalah untuk mendaftar dan kami sudah siapkan dokumen-dokumennya sesuai dengan catatannya kami peroleh manakala ada kekurangan satu kandu perang-perang kami sudah siap untuk melekapi karena yang datang ini adalah orang-orang yang sangat bersemangatan berbiasa untuk supaya SPS diusung menjadi calon bupati pada tahun Pintara 2020 saya kira ini saja terima kasih Tuhan dan para luhur memberkati kita semua Amin Terima kasih